Foto seekor komodo yang terlihat menghadang sebuah truk berwarna hijau dan dua orang pekerja di Loh Buaya, Pulau Rinca, Kabupaten Manggrei Barat viral di media sosial. Berbagai tanggapan muncul terutama dari aktivis lingkungan hidup yang menganggap foto ini memperlihatkan penolakan komodo atas pembangunan ekopark di Taman Nasional Komodo. Kejadian dalam foto itu terjadi pada Kamis lalu saat para pekerja memulai aktivitas di Pulau Rinca dan salah seorang wisatawan mengabadikan momen tersebut hingga viral di media sosial. Menanggapi viralnya foto tersebut, Balai Taman Nasional Komodo menyatakan kejadian itu sebenarnya tidak seperti yang viral di media sosial karena telah ada jalur khusus bagi kendaraan dan pekerja sehingga tidak mengganggu jalur lintasan komodo. Jadi pertama, Balai Taman Nasional Komodo bekerja sama dengan pihak BPR telah menyiapkan jalan alternatif untuk pengunjung dan material. Ya mungkin Bapak sudah lihat tadi dari Darmaga, itu ada jumlahnya, luasnya 6 meter. 4 meternya untuk dipakai oleh teman-teman menggunjung material dan 2 meter untuk pesawat lawan. Dan itu efektif akan diperlakukan pada tanggal 1 November. Kami punya SOP, artinya sebelum bekerja dan setelah bekerja kami kumpulkan para pekerja terutama yang menyangkut alat-alat berat ini supaya alat berat ini diparkir di area terbuka, jangan di tempat ada komodo dan sebelum beraktifitas dan berhenti supaya bisa memeriksa di bawah kolom dan lain-lain apakah jangan sampai ada satwa yang ada di dalamnya. Dan itu kami rutinkan setiap hari dan bukan dari kami saja, itu punya dari pihak kontraktor dan pengawas lapangan. Berdasarkan data yang diperoleh, luas Pulau Rinca mencapai 20 ribu hektare, di mana 500 hektarnya akan dibangun Darmaga, Pusat Informasi Wisatawan, Elevated Deck, dan Rumah Inap para Ranger atau Naturalist Guide. Sementara itu jumlah komodo di pulau ini mencapai 1.300 ekor. Pasca viralnya foto komodo yang menghadang truk pekerja, pihak BTNK sendiri langsung menutup sementara Pulau Rinca dari wisatawan hingga 30 Juni 2021. Jitos Natun, Kompas TV, Menggerai Barat, Nusa Tenggara Timur